Berikan tipsnya Ustadz, agar kita sebagai pemula hijrah bisa terhindar dari penyakit al-malas. Terutama dalam mempelajari bahasa Arab, yang susahnya minta ampun. Bahasa Arab tidak susah, bukan gampang juga tidak. Memang kalau orang yang serius, dengan buku yang tepat dan guru yang tepat, insya Allah mudah. Kita dulu punya kawan-kawan, termasuk saya dulu waktu kita masih di UGM, banyak teman-teman yang pandai bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada. Ustadz-ustadz yang dulunya kuliah di UGM, mereka waktu kuliah sudah bisa bahasa Arab. Dan sebagian mereka jadi dokter, seperti dokter Rohain al-Bahrain, itu dulu anak UGM bisa bahasa Arab. Dan banyak mereka bisa baca kitab gundul. Mereka belajar, setelah mereka masih mahasiswa. Mereka disana dibuat dauro-dauro, dauro bahasa Arab dua minggu, dauro bahasa Arab dua minggu. Dan mereka bisa bahasa Arab. Jadi sebenarnya ada metode yang bagus untuk belajar bahasa Arab, yang penting bisa baca kitab gundul. Kalau orang serius, saya rasa kalau orang serius, taruhlah tiga bulan dia bisa baca kitab gundul. Kalau orang serius, setiap hari misalnya satu jam. Selama tiga bulan saya rasa dia bisa baca kitab gundul. Tapi kalau mungkin seorang tidak bisa setiap hari, taruhlah dia seminggu dua kali. Setahun insya Allah sudah bisa baca kitab gundul. Tapi cari metode yang tepat, guru yang tepat, buku yang tepat.